Hai guys kembali lagi di channel 2brothers KMS Kali ini kita akan melakukan refine pada motor Yamaha All New NMAX Dimana motor Yamaha NMAX ini habis jatuh terus baret-baret Jadi yang punya kesel sama baret-baretnya Eh malah di refine semua nih guys Oke sebelum lanjut kita lihat-lihat dulu bagian yang baret Motor ini rencananya mau di repaint warna hitam glossy Peleknya juga terus ada custom sedikit pada bagian behal Dan ada nanti celup karbon pada bagian ductile-nya Nah ini kapur bodinya udah kita lepas semua ya guys Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya yaitu dempul bagian yang baret Nah ini bagian baret yang udah kita dempul ya guys Setelah itu tunggu kering Lalu kita lanjut ke proses pengamplasan dempul Agar nanti bagian baretnya itu rata oleh dempul Setelah pengamplasan dempul selesai Kita lanjut mengamplaskan semua bagian cover body Cukup pakai amplas 1500 aja ya guys Nah ini setelah diamplas ya guys Dan ingat setelah diamplas dicuci bersih lagi Terus dikeringkan Setelah kering kita lanjut bagian evoksi Sekalian kita evoksi semua cover body-nya ya guys Nah ini ductile-nya nanti kita akan celup karbon Setelah semua di evoksi Tunggu evoksi kering Lalu kita amplas lagi Pakai amplas halus yaitu amplas 1000 Setelah itu kita bersihkan lagi Dan kita keringkan Habis kering baru kita Cat dasar Untuk video karbon celupnya Silahkan lihat di video saya Nanti silahkan cek di deskripsi Ada link khusus untuk video Karbon celupnya Oke kita lanjut dulu Ngecat semua cover body Kita cat hitam semua ya guys Setelah semua dicat hitam Kita tunggu catnya kering Habis itu kita langsung Tembak pakai clear Clear-nya tipis-tipis aja guys Nanti kita akan tumpuk clear-nya Tiga lapis Dan itu harus bertahap ya guys Jangan langsung ditumpuk Nanti numpuknya minimal lah Tiga puluh menit Lalu itu kita tumpuk yang kedua Dibiarkan lagi Berapa menit Sampai tiga puluh menitan lah Nah ini sudah tiga kali lapis ya guys Hasilnya benar-benar kinclong Ingat melapisinya Jangan terburu-buru Harus ada jeda Ini semua sudah tiga lapis ya guys Sekarang tinggal nunggu kering semua Biasanya keringnya sampai seharian Kayak cermin guys Kita sampai bisa ngaca di cover body Ini pengecatan peletnya Juga ada tutorialnya guys Nanti kalian bisa lihat linknya Di deskripsi video ini Oke sekarang kita rakit Semua bagian dari motor Yamaha NMAC ini Kita mulai dari Merakit Pelek Atau bagian roda Kita pasang dulu Piringan cakramnya Setelah bawa piringan cakram Dikencangin Kita langsung pasang Pada motor Hati-hati guys Jangan sampai baret Nanti yang punya bisa kesel lagi Setelah itu kita lanjut Pasang komponen pendukung Suspensi belakang Dan juga komponen pengereman Pelan-pelan saja guys Sekali lagi jangan sampai baret Kita pasang semua baut-bautnya guys Jangan lupa dikencangin Setelah itu kita lanjut Memasang komponen dari roda depan Dan setelah itu Kita langsung saja pasang Pada softbacker depan Jika semua bautnya sudah kencang Sekarang kita langsung pasang Pada softbacker depan Tadi sayap belakangnya kita potong ya guys Ini juga ada video tutorialnya Nanti kalian bisa cari di deskripsi video ini Sekarang ini saya lagi bersihin Sisa-sisa dari di gerinda tadi Kalau sisa-sisa gerinda ini Tidak dibersihin Nanti kelihatan kurang rapi Sekarang kita lanjut Merakit cover body Yang kita cat hitam glossy tadi Kita mulai dari merakit list speedometer Kita langsung pasang speedometernya guys Lanjut Sekarang kita pasang tutup Dari batok depan bagian atas Lanjut lagi Kita pasang cover dari kunci kontak Sekarang lanjut Cover body belakang kiri Ingat Masangnya pelan-pelan Hati-hati Biar kagak Baret lagi Cover body yang kanan Sudah dipasang guys Sekarang kita pasang Ducktile yang sudah Kita celup karbon Pasang bautnya juga ya guys Ada di dua ujung Dari ducktile Lanjut lagi Kita pasang behel Behelnya sudah dipotong Jangan lupa Kencangin bautnya ya guys Lanjut Kita pasang logo Annex Yang warna Chrome Eitsi yang punya Lagi sibuk Muci karpetnya guys Kita baru selesai Merakit bagian belakangnya Saja guys Sekarang Kita lanjut lagi Rakit bagian depannya Kita rakit semua Komponen cover body Yang belum Kepasang ya guys Yang punya motor Selalu mengingatkan Jangan sampai Baret ya guys Kita pasangnya pelan-pelan saja Gerakannya sampai slow motion Gini guys Takut baret Terakhir kita pasang wind seal nya guys Ini sudah saya tanyakan sama yang punya wind seal nya Kenapa gak diganti yang custom Katanya udah pesan Tapi Belum datang-datang pesanannya Oke semua sudah terpasang Dan ini penampakannya guys Kita lihat lebih dekat lagi Pastinya super kinclong guys Glossy banget Baret-baret nya udah gak ada ya guys Sekarang tinggal kinclong-kinclong nya aja Cukup sekian video ini kami buat Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe Thanks ya guys Sub indo by broth3rmax